Halo teman-teman Profita, ketemu lagi di video Edukasi Profita Institut. Sudah lama kita nggak bikin video. Di video kali ini kita akan membahas tentang mengenal notasi saham. Bahwa ternyata saat ini ada 120 saham bertanda khusus yang ini layak diperhatikan. Apa itu notasi saham, apa itu notasi khusus? Kita akan bahas pelan-pelan di video ini. Ini poinnya adalah untuk memudahkan masyarakat umum dalam mengenal saham dengan kondisi khusus, kursa efek Indonesia itu memberikan tanda atau notasi khusus supaya masyarakat lebih aware terhadap saham-saham tersebut. Jadi tanda-tanda ini ada maknanya, ada artinya. Notasi khusus itu berupa abjad yang menempel pada kode saham di setiap aplikasi sekuritas. Jadi bisa jadi lokasinya itu beda-beda antara sekuritas di aplikasi trading kita. Tetapi untuk di post, itu ada di sini. Kita bisa masuk ke menu complete book, nanti muncul notasinya hurufnya di sini. Nah di bawah ini, ini ada notasinya. Misalkan bos, ini notasinya E. Ini apa ini? Nah nanti contoh ini bos. Jadi ini bisa dilihat di menu complete book, kalau di HP. Ini ya di lingkaran merah ini. Jadi nanti di sini muncul ada C, ada E, dan seterusnya. Nah notasi-notasi itu, apa saja, ini ada beberapa, setidaknya ada 11. Jadi setiap abjad atau ada yang bilang, mengatakan ini tato, karena ini nempel. Nempel di kode saham, itu punya arti khusus. Dan hampir semua notasi ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dalam tanda kutip bermasalah. Dalam tanda kutip, enggak semuanya. Ada beberapa notasi yang itu aman. Oleh karena itu, karena sebagian besar notasi itu adalah bermasalah, maka ada juga yang menyarankan hindari saham bertato. Oh iya silahkan saja. Tapi kalau enggak mau menghindari, ya enggak apa-apa. Tapi yang penting aware, bahwa kita tahu perusahaan tersebut sedang terjadi kondisi khusus. Nah, apa saja notasi itu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kalau kodenya S, itu artinya laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Nah, jadi perusahaan tersebut pada tahun itu tidak membukukan pendapatan. Tentu ini dantaran kutip yang bermasalah, S ini. Kemudian kalau C, ada kejadian perkaraan hukum terhadap perusahaan atau anak perusahaan atau direksi atau komisaris yang bisa berdampak material terhadap perusahaan tersebut. Ini C. Kemudian ada Q. Ini pembatasan kegiatan usaha, perusahaan, atau anak perusahaan oleh regulator. Mungkin dia menyalahi izin dan seterusnya. Ini Q. Kalau Y, ini perusahaan belum mengadakan RUPST atau laporan pembangunan saham sampai 6 bulan setelah tahun buku terakhir. Nah, ini juga bentuk dokter nangkutip bermasalah tadi. Ada apa? Kok lama banget dia enggak RUPS? Kemudian kalau F, itu berarti ada saksi administratif atau perusahaan tertulis dari OJK karena pelanggaran kategori ringan. Sementara kalau B, itu perusahaan tersebut memohon untuk pilot. X, ini efek bersifat ekuitas dalam pemantuan khusus. Sementara M, itu adanya permohonan penundaan kewajiban bayaran hutang. Nah, contoh saham seril. Jadi, satu perusahaan bisa punya banyak tato. Gitu kan? Nah, notasi selanjutnya, contoh adalah E. Ini laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Ini jelas, berarti kudah-kudahnya kurang bagus. Kalau A, itu adanya operasi tidak wajar dari akuntan publik. Kalau D, ini akuntan publik tidak menyatakan pendapat. Kalau L, ini perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan. Dabblek ini nakal nih, perusahaannya ini. Kemudian ada lagi G, itu ada sanksi administratif kategori sedang. V, itu kategori berat. Nah, N, ini perusahaan merupakan emitter yang menerapkan saham dengan hak suara multiple. Ini contohnya saham Bukalapak, eh maaf, saham Goto. Gojek Tokopedia kemarin. Nah, ini ada notasi N. Nah, ini salah satu contoh notasi yang tidak bermasalah, ya N ini. Jadi, aman-aman saja. Nah, kalau teman-teman ingin tahu info lengkapnya, itu bisa buka di IDX. Nanti masuk ke IDX, di sini ada perusahaan tercatat, nanti masuk ke notasi khusus. Nah, di sini nih. Ini setiap periode berubah, tergantung kondisi perusahaan. Yang terbaru, itu adalah tanggal 11 Mei 2022, itu ada 120 perusahaan. Apa saja? Banyak. Silakan dibuka sendiri. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya ini IBFN, ini dia sampai punya notasi sampai 5. Wah, ini. Ada home, ini 3. Ada cuma 1, dan seterusnya. Jadi, total ada 120. Contoh, Buva, ini LY. Sky B, ini LY. BEF, ini EL, dan seterusnya. Nah, itulah teman-teman notasi khusus yang diperkankan perusahaan efek terhadap saham. Semoga teman-teman bisa aware apabila ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu, sehingga teman-teman bisa memiliki resiko salah memilih saham terkait dengan fundamental yang kurang bagus. Demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Boleh juga Jabri saya atau Jabri di nomor kontak person yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wassalam.